Oke halo guys, jumpa lagi dengan gue gambar gue di game rest of kingdom ya Gue disini akan coba membuat analisis abal-abal kenapa 556 bisa tipis ngelawan Onep dan Cplw ya Ini Cplw udah bintang 3 juga guys Dia kingdom 2380an ya Jadi jangan dianggap remeh, ini korea juga sih Di lain sisi 556 ya Adalah salah satu kingdom terkuat R.O.K. Dengan adanya Baba dan ada aliansi-aliansi utama Ada FC ya, DN gitu kan TKM dan TN ya Udah kesana semua itu kingdom-kingdom gede semua Nah yang tentu semua orang heran ya Kenapa anjir ini kok bisa editan sil gitu kan Lawan 3 aliansi ya Lawan 2 kingdom dengan 3 aliansi Lawan 4 kingdom 4 sampai 5 aliansi 556 gitu kan Nah itu lagi gue analisis yang pertama Mereka lawan Korea ya Ya 556 itu lawan kingdom Korea Ya udah tau lah Korea itu full spender guys Jadi teknologinya itu ya Mah teh sih belum menurut gue di zona 5 Cuman riset mereka udah bagus semua gitu Mayoritas bagus Ya itu yang pertama 556 juga kan banyak spender sebenernya Riset mereka bagus Cuma kan kita gak bisa ngitung berapa orang yang bagusnya gitu kan Ini kan F2P nya itu udah nyaru Di 556 itu power gede F2P pun banyak guys ya Udah gak keliatan mana spender mana Kalau di onep kan Karena jumlah orangnya dikit ya Kan keliatan Kalau gak sepen itu Statistik itu udah rendah terus Kalau statistik beberapa KPK rendah Ya pasti ditendang lah di onep ya Karena ngelacak 155 orang itu Lebih mudah dibanding ngelacak 6 aliansi Hitung aja 150 5 ya 5 juntung 500 750 orang gimana Siapa yang mau pantengin satu-satu kan susah gitu kan Nah itu yang pertama ya Risetnya lebih bagus Yang ketiga menurut gue Mekaniknya lebih baik ya Onep itu Apalagi dengan sistem power up gitu kan Ada yang sistem Yang di Lu ngumpulnya itu Ada yang agresif Jadi siapa aja sekitar lu Lu kebugin gitu kan Nah mekaniknya lebih bagus Ya mereka mayoritas pakai PC sih menurut gue Ya dilihat dari gaya mainnya Ngedrag bareng Ini kan PC sekarang enak banget ya Jadi kalian yang main pakai iPad Mekanik kalian tuh akan kalah Memain yang ngerog PC ya Jadi Buat kalian yang mau KPKnya Mencari kill banyak Cari data banyak Gue Hukumnya itu wajib pakai rock PC guys Ya Kalau mau pakai iPad sih Emang gak nge-lag ya Gak nge-lag iPad Cuma lu mekanik kalah jauh sama rock PC ya Rock PC itu kan Sekali drag 5 trup Klik kanan gitu kan Maju semua gitu kan Pokoknya Pasti rock PC ya Gue liat ya Ya yang streaming si Mister Nativ itu Anak Onef ya Ya dia rock PC juga gitu Gak emangnya Druk 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 Jadi yang bilang Onef bot ya Menurut gue normal-normal aja ya Dilihat dari Streaming si Mister Nativ itu Ya youtuber Onef Kalian lihat aja lah di Youtube Ada streaming dia Live kok gitu kan Nah itu faktor kedua ya Dia mereka tuh pakai rock PC Menurut gue Dia dilihat dari langkah mainnya Itu rock PC banget Jelas banget ya Yang selanjutnya Ya ini Karena ini power up ya Power up Jadi banyak Ya kelihatan banget lah gitu kan Kalau power up itu Kualitas itu sangat berpengaruh ya Lu ngelewatin blocking juga Gak akan bisa Anjir Kalau yang ngebloknya full Kristalnya udah Bagus semua Equip udah bagus semua Gak ada bonyok Itu 5-5-6 ya Kalau kalian lihat rally-nya Cuma pakai pakal haral Anjir Yang waktu awal-awal Sehari dua hari Bayangin aja Pakal haral kan Di jaman sekarang Damage kurang gitu kan Dibandingkan Atila Nebski Itu saking apa Saking dia susahnya Ngelewatin blokan Blokade dari onep Pakal haral kan Biar apa Biar gak disuam Pakal haral Ya Tapi kan pakal haral juga Percuma Kalau gak di reinforce ya Itu Jadi yang ketiga adalah Dengan power up Itu Intinya lu kan Harus menguasai battlefield Ya 5-5-6 Gak bisa menguasai battlefield Ya Walaupun dengan jumlah Terlalu banyak Kalah riset Spender kalah Gitu kan Di 5-5-6 Memang banyak spender Tapi di Onep Hampir mayoritas spender Ya Nah mungkin Yang terakhir Apa Ini onep Unbeatable dong Kalau gini gitu kan Kalau selamat duit Mereka banyak juga Ya enggak lah Ya guys Seperti kata orang bijak Kalau lu udah di puncak Kemana Kemana lagi Kalau udah di puncak Itu turun Itu ya Kalau udah di puncak Tertinggi prestasi Kemana lagi Gak ada naik lagi Kalau udah di puncak Turun Ya tunggu aja Performa mereka turun Motivasi mereka hilang Gitu kan Mereka udah gak semangat lagi Ya macam Barcelona aja lah ya Di era kemasanti kita Kalau namanya si Trio MSN Mereka Barcelona kan Hancur juga Bangkrut gitu kan Ngebisa buat bayar pemainnya Kita naiknya juga Lambat lagi Sekat Nah Kalian mau Ngegambarin onep Nunggu aja mereka Performanya menurun ya Seperti itu Oke lah Mungkin itu video Analisis abal-abal Dari game berdua ya Jumpa lagi di video selanjutnya Salam Bagus Maco Sampai jumpa